Tampaknya penghuni divisi 154 kini sudah mulai tidak tenang lagi sebab saat ini seorang petarung tangguh mulai menebar ancaman khususnya pada para pemegang gelar 154 Ya juara dunia sabuk IBF divisi 154 Bahram Murtazaliev tampil seperti monster saat dia menghadapi dan menjatuhkan mantan juara dunia WBO Tim Siu kalau mempertahankan gelar juara dunia untuk pertama kalinya ia menjatuhkan Tim Siu sebanyak empat kali sebelum langkah itu dihentikan tepatnya di ronde ketiga dan sesuai prediksi jika pertarungan mereka berlangsung dengan brutal dan ganas Tampaknya tidak salah jika banyak pihak menyebut jika Bahram Murtazaliev ini merupakan gabungan dari Golokin dan Beterbiev dia mempunyai daku baja seperti Golokin yang tak goyah meskipun diberikan pal godang lawan namun dia juga mempunyai kekuatan pukulannya menghancur leburkan lawannya seperti pukulan Arthur Beterbiev bahram Murtazaliev menjungkir balikan prediksi banyak orang dimana sebelum laga itu dia ditempatkan sebagai petiju underdog dan Tim Siu sebagai petiju unggulan namun itu semua hanyalah delusi kenyataannya Murtazaliev tampil heroik ia mampu menyudai perlawanan Tim Siu lebih cepat dari 12 ronde yang dicatwalkan dalam laga itu penonton tampak bersemangat dan memberikan tepuk tangan meriah cara kedua petarung sejak awal memang langsung tancap gas jual beli pukulan namun siapa yang terbaik dialah Sang Raja ambisi Tim Siu untuk kembali menjadi juara dunia kali kedua hancur saat dia dihentikan dalam tiga ronde yang dramatis oleh juara 154 IBF bahram Murtazaliev dalam laga itu Tim Siu terluka parah setelah menerima gempuran ganas dari bahram Murtazaliev dan dia terlihat dalam kesulitan untuk melanjutkan pertarungan sehingga kubunya menyerah pada ronde ketiga tentu saja untuk menyelamatkan Sang Petarungan ini dihentikan secara resmi pada menit satu lewat 55 detik tepatnya pada ronde ketiga Murtazaliev menghantam Tim Siu dengan hukiri yang keras ke kepala di ronde kedua hingga membuatnya terjatuh alih-alih memilih untuk memulihkan diri Tim Siu langsung menyerang saat ia bangkit dan terkena hukiri lain dari Murtazaliev hingga membuatnya terjatuh untuk kali kedua pada detik-detik terakhir ronde kedua bahram Murtazaliev kembali menjatuhkan Tim Siu dan membuatnya berada dalam kondisi yang buruk saat ia akan bangkit berdiri tetapi untungnya bel berbunyi tepat jika tidak Tim Siu besar kemungkinan akan dijatuhkan lagi pada awal ronde ketiga wasit meminta Tim Siu diperiksa oleh dokter di pinggir ring untuk melihat apakah ia masih bisa melanjutkan pertarungan saat itu penonton mencemooh penundaan ronde tersebut yang dianggap memberikan Tim Siu kesempatan untuk recovery Tim Siu mengapikan saran dari sudutnya dan langsung mengejar Murtazaliev melancarkan pukulan-pukulan keras dan menjatuhkan hukiri lainnya ke kepala sehingga berakibat ko untuk kali keempat Tim Siu menunjukkan semangat juangnya dengan bangkit dan melanjutkan pertarungan Murtazaliev tidak ingin menyenyiakan kesempatan untuk segera mengakhiri pertarungan yaitu dengan mendaratkan beberapa pukulan keras ke arah Tim Siu yang terhuyung-huyung dan tidak berdaya pada saat itu sudut Tim Siu menyerah untuk menghentikan pertarungan sehingga Bahra Murtazaliev akhirnya dinyatakan menang TKO kekalahan ini pun merupakan kekalahan kali kedua berturut-turut Tim Siu dan membuat karirnya semakin terpuruk dan kemungkinan akan sulit bagi dirinya untuk kembali bangkit dari kekalahan memalukan ini. Atas kekalahannya itu Tim Siu memberikan pujian besar kepada lawannya Bahra Murtazaliev dengan mengatakan bahwa petinju Rusia itu adalah memang petinju di divisi 154 ini tetapi dia masih bukan yang terhebat. Tim Siu menyebut masih ada pertarung bertahun berbakat yang juga memiliki banyak kekuatan seperti hanya Krevot, Sebastian Fundora, Ismail Madrimov, Pohacuk, ataupun Fargil Ortiz. Agar Murtazaliev menjadi petarung hebat, Tim Siu meminta agar dia harus mengalahkan beberapa petarung yang bersedia menghadapinya seperti yang telah disebutkannya itu. Namun kelihatannya untuk Terensi Krevot akan sangat mustahil menghadapi Murtazaliev karena Krevot dikenal sangat ketat dalam memilih para lawannya. Dalam wawancara pasca pertarungan Bahra Murtazaliev mengatakan jika ia menginginkan untuk menyatukan gerak juara dunia divisi 154 dan kemudian akan naik ke divisi berikutnya. Jikapun ia dapat dengan cepat menyatukan divisi tersebut dengan mengalahkan juara WBC WBO Sebastian Fundora dan juara WBO Teresi Krevot mungkin ia akan dapat naik ke divisi 160 setidaknya pada akhir tahun depan. Namun pertanyaannya adalah apakah para petarung tadi bersedia melawan Murtazaliev setelah apa yang mereka saksikan kalau dia melawan Tim Siu tentu masih menjadi sebuah tanda tanya. Bahra Murtazaliev telah menampilkan performa dominan menjatuhkan mantan juara dunia 154 WBO Tim Siu sebanyak empat kali dalam pertarungan itu menampilkan bobot pukulan yang luar biasa dan rahang yang sekuat baja. Tim Siu hancur lebur dibawah perondongan pukulan petinju brewok itu. Setiap kali saya melangkah ke atas ring saya mengerahkan segenap kemampuan saya. Semuanya tidak berjalan sesuai rencana dan orang yang lebih baik menang malam ini tidak ada alasan. Setelah pukulan pertama semuanya mulai tidak berjalan sesuai dengan rencana. Itu bagian dari tinju. Anda dipukul dan reaksi menjadi lebih lambat. Bahra Murtazaliev adalah orang yang terbaik di 154 kata Tim Siu. Ya, Tim Siu mengakui betapa kerasnya pukulan dari Murtazaliev. Secara total bahra Murtazaliev telah mendaratkan 67 pukulan dibandingkan dengan 37 pukulan Tim Siu dan 50 pukulan kuat dibandingkan 25 pukulan Tim Siu. Kini karir petinju Australia Tim Siu telah berada di persimpangan jalan setelah petinju itu menerita ke Kalentika pada ronde ketiga yang cukup mengejutkan dari juara 154 IBF Bahra Murtazaliev. Pertarungan melawan Bahra Murtazaliev ini adalah pertarungan terbesar dalam karir Tim Siu dan untuk pertama kalinya sejak dia debut profesional. Tim Siu yang berlinang air mata tampil di hadapan media setelah dia itu bersama promotornya Matt Rose dan manajer Glenn Jennings. Ia membawa kompres es di tangannya saat berada di kerumunan media terlihat jika Tim Siu sangat kecewa dengan kegalahannya kali ini sebab hal itu dapat diartikan jika karirnya ke depan mungkin akan sedikit gelap sebab kesempatan emas itu telah sirna di tangan petinju ganas dari Rusia Bahra Murtazaliev. Hasil yang menghancurkan ini membuat karir Tim Siu berada di ujung tanduk dan tidak ada sejalan yang jelas untuk kembali ke perebutan gelap juara dunia. Padahal sebelumnya dirumorkan jika Tim Siu berencana melawan mantan Raja kelas Welter Super Jelmel Charlo untuk pertarungan berikutnya. Tetapi sekarang tanpa sebuah sabuk juara dunia yang dimilikinya besar kemungkinan jika mimpi Tim Siu itu akan hancur. Ya bagaimanakah karir Tim Siu ke depan pasca kekalahannya kali ini? Kita tunggu saja. Terima kasih.